Mati selagi hidup, bisakah Anda membayangkannya? Mati selagi hidup, bagaimana mungkin bisa? Tentu itu menjadi tanda tanya buat kita. Mati selagi hidup, hanyalah sebuah istilah untuk mengungkap pada kita. Mari kita mematikan keinginan-keinginan salah yang bisa merusak diri di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar mati pada hal-hal yang salah, mati pada apa yang disebut tak baik oleh kehidupan bersama. Agama menyebut itu dosa, maka matilah terhadapnya. Di mana? Di kehidupan ini, supaya hidup kita menjadi hidup yang mengayunkan langkah dari satu kebenaran pada kebenaran, keadilan pada keadilan. Hidup kita akan merdeka. Tidak ada tipu di sana karena kejujuran menguasai. Maklum, kita sudah mati terhadap hal-hal yang salah, yang dimusuhi oleh semua manusia di bumi ini. Tak ada yang suka dengan dosa sekalipun manusia terlibat di sana. Mengapa? Karena ada orang yang hidup di dalam hidupnya. Dusta hidup dan menguasainya. Tapi ada orang yang mati selagi hidup, dusta mati di dalam kehidupannya. Bukankah itu indah? Nah, alangkah baiknya jika kita bertanya pada diri, Sudahkah kita mati selagi hidup? Atau hidup kita adalah hidup dalam kehidupan bersama dengan kesalahan? Karena itu akan menyedihkan. Maka kompetisi hidup kita, perjuangan hidup kita yang paling tinggi, adalah mematikan keinginan yang salah, yang tak berguna, yang hanya cenderung merusak dan menghabisi. Seluruh kehidupan yang sesungguhnya meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh, meningbulkan rasa sakit yang tak kunjung hilang, tapi mau disesali pun tak lagi ada ruang. Ah, itu sangat mengerikan. Jadi, mari berlomba untuk mati selagi hidup. Selamat merenungkan. Semoga Anda tiba di sana. Bersama saya, Big Man Sirait.